Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar sobat muslim semuanya? Semoga kita selalu diberikan rahmat dan lindungan dari Allah SWT Iblis memiliki dendam pada Adam hingga tak pernah menyerah menggoda anak cucu dan keturunannya Godaan pertama Iblis bahkan mampu membuat manusia pertama dan istrinya Hawa dikeluarkan dari surga Godaan yang tak sederhana karena Iblis melakukannya dengan banyak siasat Telah menjadi pengetahuan umum bahwa Iblis telah memulai permusuhan dengan manusia ketika enggan bersujud pada Adam Karenanya Allah mengusir mereka dari surga Sejak itu makhluk yang diciptakan dari api tersebut bertekad menjerumuskan setiap manusia ke dalam neraka untuk menjadi teman-temannya kelak di hari akhir Allah SWT berfirman yang artinya Dan ketika kami berfirman kepada para malaikat Sujudlah kamu kepada Adam Maka sujudlah mereka kecuali Iblis Yang gandan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir Quran Surat Al-Baqarah ayat 34 Selanjutnya Allah berfirman yang artinya Apakah yang menghalangimu untuk bersujud di saat aku menyuruhmu Iblis menjawab Aku lebih baik daripadanya Engkau menciptakanku dari api Sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah Quran Surat Al-A'raf ayat 12 Iblis pun berkata Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau ciptakan dari tanah liat kering Dari lumpur hitam yang diberi bentuk Quran Surat Al-Hajr ayat 33 Bahkan ketika Nabi Adam belum berwujud sempurna dan masih berupa tanah liat kering Iblis sudah merendahkannya Ia sombong dan merasa lebih baik dari manusia Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Iblis menendang tubuh Adam saat proses penciptaannya Saat itu Nabi Adam masih berbentuk layaknya tembikar yang diletakkan di dekat pintu surga Makhluk apa ini? Ujar Iblis saat menendang Nabi Allah Bahkan saat itu Iblis sudah bertekad akan menentangnya Jika kau diberi kekuasaan terhadapku Maka aku akan menentangmu Jika aku yang diberi kekuasaan terhadapmu Pasti aku akan menindasmu Demikian pikiran Iblis Hasilnya Iblis pun menolak mentah-mentah ketika Allah memerintahkannya sujud pada Adam Maka Allah pun berfirman Turunlah kamu dari surga itu Karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya Maka keluarlah Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang terhina Iblis menjawab Berilah penangguhan waktu bagiku Sampai waktu mereka dibangkitkan Allah berfirman Sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan Iblis menjawab Karena engkau telah menghukumku tersesat Aku benar-benar akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus Kemudian aku akan mendatangi mereka dari muka Dari belakang mereka Dari kanan dan kiri mereka Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur Quran Surat Al-A'raf ayat 13 hingga 17 Maka dimulailah rencana Iblis untuk menjerumuskan manusia Ia pun menargetkan Adam sebagai sasaran utamanya Caranya dengan menggoda Adam melalui istrinya Hawa Sejak awal kehidupan manusia Wanita memang berpotensi besar untuk menjadi fitnah bagi pria Iblis yang sudah terusir dari surga mencari cara Agar dapat menggoda Hawa yang berada di surga Disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Dengan menyebut sumber kisah dari ulama tabi'in Bernama Wahab bin Munabih Bahwasanya Iblis memasuki surga dengan bantuan ular Iblis mendatangi semua hewan untuk dapat mengantarnya ke surga Namun semuanya menolak kecuali ular Dahulu ular diciptakan dengan kaki dan menjadi hewan tonggangan yang indah Iblis kemudian berhasil memasuki surga melalui mulut ular Saat tiba di surga Iblis keluar dari perut si ular Ia pun segera menuju pohon yang dilarang Allah untuk didekati Mulailah Iblis menggoda Hawa agar mendekati pohon terlarang itu Diajaknya Hawa menuju pohon tersebut Sembari berkata Lihatlah pohon ini Aromanya harum Rasanya lezat Dan warnanya indah Iblis terus saja menggoda Hawa Hingga akhirnya Hawa tergoda dan mulai memakan apa-apa dari pohon terlarang tersebut Melalui Hawa Iblis menggoda Adam untuk ikut mencicipinya Makanlah Aku sudah makan Dan tidak terjadi masalah apapun Ujar Hawa pada suaminya Adam pun terjerat kodaan Iblis melalui istrinya Saat makan Tiba-tiba pakaian Adam terbuka Ia pun tersadar telah melakukan dosa Allah kemudian memanggil Adam Sementara sang Nabi Bersembunyi karena malu kepada Allah Lalu Allah berfirman Turunlah ke bumi Asal penciptaanmu Diturunkanlah Adam dan Hawa dari surga Yang penuh kenikmatan menuju bumi yang gersang Sementara itu Ular yang menghantar Iblis dihukum laknan Allah Kakinya dilenyapkan Diubah menjadi perut Lalu dimunculkan sebuah permusuhan Manusia dengan ular Itulah sepenggal kisah permulaan godaan Iblis pada manusia Ia berhasil menggoda Adam dan Hawa Hingga diusir dari surga Demikian seterusnya Iblis terus saja menggoda Anak cucu Adam Iblis akan terus menggoda anak cucu Keturunan Adam Agar menjadi penentang Allah Sebagaimana dirinya Demikian sepenggal kisah tentang Godaan Iblis pertama kali Kepada manusia Semoga kita selalu dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari godaan Iblis dan setan Wallahu'alam bisawab Demikian informasi yang dapat disampaikan oleh Ragam Islam Channel Pada kesempatan kali ini Semoga info yang telah disampaikan pada video kali ini Dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!